Yang pertama kita tuangkan itu airnya ke dalam ember ini terlebih dahulu. Kita tuangkan itu airnya. Bahan yang selanjutnya disini Bustomian memakai adalah clean. Pemputih satu bungkus. Lanjut, kita buka terlebih dahulu yaitu cleannya memakai pisau ini. Lalu kita campurkan ke dalam ember ini yang sudah kita berisikan dengan air yaitu adalah clean pemputih satu bungkus. Yang selanjutnya kita aduk sehingga clean pemputih itu tercampur rata dengan air. Lalu kita aduk. Sudah merata. Bahan yang selanjutnya disini Bustomian memakai sun light satu bungkus. Dosis ketinggiannya ini adalah 150 mili. Harganya cuma Rp 2.000. Lanjut. Kita buka kembali. Memakai pisau ini kembali. Kita buka sun lightnya satu bungkus. Lalu kita campurkan ke dalam ember ini kembali. Lalu kita aduk kembali agar bahan-bahannya menjadi satu. Kita aduk sampai merata. Sudah merata bahan yang terakhir. Disini Bustomian memakai garam dafur. Satu bungkus. Harganya cuma Rp 2.000. Murah meriah. Lanjut. Kita buka kembali. Memakai pisau ini ya. Lalu kita campurkan kembali ke dalam ember ini. Yang selanjutnya kita aduk sehingga bahan-bahan ini menjadi satu. Kita aduk sampai merata. Lanjut. Kita aduk sampai merata. Nah ini tempat ya. Herfisida atau obat pembasmi rumputnya sudah jadi. Yang selanjutnya kita tuangkan ke dalam botol ini sebagai alat penyebab kita. Lanjut. Lalu kita tuangkan ke dalam ini ya. Ke dalam botol ini. Nah beginilah cara membuat herfisida atau obat pembasmi rumput liar dengan menggunakan bahan yang sangat sederhana. Talfi ampu mematikan semua jenis rumput yang ada di perun kita. Agar pembasmi rumput kita menjadi tumbuh bersih. Lanjut. Kita masukkan ke dalam botol ini. Lalu kita tutupkan kembali. Nah oke kita lanjut kita pasmikan agar pembung kita menjadi tumbuh bersih. Let's go. Oke teman-teman. Ini obat pembasmi rumputnya. Sudah kita racikan barusan tadi. Sudah siap. Lanjut kita pasmikan agar pembung kita itu menjadi tumbuh bersih. Sebelum kita pasmikan kita kocok tepi dulu. Yaitu obat pembasminya. Lalu kita sirapkan kepada rumput agar pembung kita itu menjadi tumbuh bersih. Cara menyiram itu kita harus merata agar rumputnya itu menjadi mati total. Terima kasih telah menonton.